Senin pagi secara serentak, Pantarli untuk Coklit Pilkada Serentak 27 November 2024 dilantik panitia pemungkutan suara di kelurahan dan desa masing-masing. Pelantikan Pantarli yang dikemas dengan apel serentak Pantarli dan bimbingan teknis Pantarli. Pelantikan serentak petugas Pantarli untuk Pilkada 27 November 2024 seluruh Pantarli di setiap kelurahan dan desa di Kecamatan Moratembesi dilantik langsung oleh Ketua PPS masing-masing kelurahan dan desa. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Moratembesi Amrullah menjelaskan hari ini seluruh Pantarli dilantik langsung oleh Ketua PPS Kelurahan dan Desa masing-masing dalam wilayah kerjanya. Pelantikan yang dilanjutkan dengan apel bersama serentak dan bimbingan teknis Pantarli setelah itu dilanjutkan dengan Coklit Serentak di sumbar setiap Pantarli ke setiap masing-masing TPS Pantarli. Amrullah menjelaskan Pantarli diminta agar dapat langsung mendatangi rumah warga yang akan dicoklit dan pastikan data warga sama dengan identitas mereka. Pantarli diminta jeli dan penuh tanggung jawab dalam mencoklit warga dan pastikan warga terdata. Pelantikan di Kecamatan Pantarli, di Kecamatan Moratembesi ini kemudian sudah dikatakan, sudah dikatakan secara serentak pada pukul 8 tadi dan saat ini tahapan berikutnya kita akan memotongkan. Pelantikan itu apel, selanjutnya kita ada bimbingan secara serentak juga dan dilahiri dengan nanti Coklit secara serentak juga di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Saya harap Pantarli yang dilakukan ini bisa bekerja dengan maksimal bisa bekerja dengan kesempatan yang terpuas dan yang berlaku sehingga nanti kawan-kawan Pantarli ini betul-betul menakmum pencoklitan ini sesuai dengan data yang ada, real, bertemu langsung dan tidak istilahnya menembak-lebak bahwa data pencoklit ini ada di atas 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 di atas. Itu harapan kami Pantarli ini betul-betul bertemu langsung dengan daftar pemilih yang ada di daftar pemilih yang diberikan kepada bantan lelaki. Selain itu, coklit serontak dilakukan setiap pantarli yang dimulai dari toko masyarakat di RT setempat. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.